Intro 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 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan admin di channel Tectolovers yang pastinya tidak pernah absen memberikan asupan asupan APN tercepat ngetit parah buat teman-teman nih dan di kesempatan video kali ini admin akan share APN tercepat untuk semua operator ingat ini untuk semua operator ya jadi worth it buat semua operator yang ada di Indonesia dan buat kalian yang udah kesel banget kalian wajib coba APN ini buat kalian pengguna kartu 3XL, Smartfriend, Telkomsel sayang sekali kalau kalian gak coba APN ini dan gak usah berlama-lama lagi nanti ya kota kalian habis dan kalian nanti ngamuk-ngamuk kalau habis langkah pertama gak usah berlama-lama kalian masuk ke setting atau pengaturan ya seperti ini kalian cocok lalu kalian cari kartu SIM dan jaringan selulernya teman-teman oke setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket data karena saya memakai SIM 1 oke dan kalian cari nama titik aksesnya atau nama jalur akses kalian cocok cerat mantap jika sudah kalian bisa tambahkan APN baru ya kalau sudah kalian tambahkan APN baru namanya langsung saja kalian klik lalu kalian isikan fixanet pakai huruf besar semua fixanet sekali lagi ini APN untuk semua operator teman-teman jadi jangan tanya buat buat kartu apa bang buat kartu apa bang ini untuk semua operator oke lanjut kalau sudah disini kalian klik ok dan untuk di bagian APN kalian isikan pro internet pakai huruf kecil semua untuk APNnya pro internet pakai huruf kecil semua ya oke baiklah kalau sudah bisa kalian simpan proxy kosong portnya kosong nama pengguna kosong sandi juga kosong setelah itu di bagian server kalian isikan 110.112.11.11 silahkan kalian isikan sama seperti ini dan jangan lupa buat teman-teman jika tidak keberatan dibantu di lag yuk biar lebih tampan nih APNnya kalau sudah bisa kalian simpan MMSC tidak usah kalian isi dan setelah itu di bagian proxy MMS kalian isikan 210.110.12.10 silahkan kalian disamakan kalau sudah bisa kalian simpan dan port MMS nya kalian isikan 8080 oke teman-teman untuk di bagian port MMS 8080 ya kalau sudah bisa disimpan untuk MCC MMSC biarkan tetap bawaan HP kalian masing-masing jangan diubah jadi biarkan tetap bawaan HP teman-teman ya biarkan saja tidak usah di otak-atik setelah itu jenis autentikasi pilih pub atau cap bukan pub atau double T ya pub atau cap ya next kalau sudah disimpan dan untuk jenis APN default, SUPL lanjut untuk protokol APN kalian isikan untuk protokol APN kalian isikan IP versi 4 atau IP versi 6 protokol ROMI APN juga sama ya IP versi 4 atau IP versi 6 yang lainnya kosongin saja dan bisa kalian simpan selamat menikmati selamat menikmati